Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini itu Aku mau kasih tau ke teman-teman Caranya aku makeup Termurah ya teman-teman Dan ini itu hasilnya Lihat flawless banget kan ya Dengan makeup Yang super super murah Tapi hasilnya itu Nggak mengecewakan loh Yuk tonton selanjutnya Nah teman-teman Ini ya kondisi muka aku Yang belum makeupan Dan aku ini ada jerawat Di samping hidung aku ya teman-teman Karena ini aku sedang Datang bulan ya teman-teman Jadi tau kan ya Pastinya itu jerawat Satu itu bermunculan meskipun satu Nah oke lanjut Aku pakein Pelembab dari Viva Nah pelembabnya ini itu Warnanya putih kental gitu ya teman-teman Fungsinya itu Untuk melembabkan Wajah kita Kalau wajah kita kering itu Kita itu bisa Melembabkan wajah kita Teman-teman Nah Wanginya Viva itu Ada wangi-wangi Gimana gitu ya teman-teman Pokoknya ada harum-harumnya gitu loh Nah dia itu Langsung meresap Ke kulit aku Dia itu langsung kayak Membuat wajah aku itu Lebih lembab Terus itu Kayak langsung ada Glowingnya gitu loh teman-teman Meskipun sedikit ya teman-teman ya Nah ini hasilnya Nah aku kipas-kipas gini Supaya agak kering ya teman-teman ya Oke langkah yang kedua itu Aku pakai foundation Dari Viva juga Nah aku pakai Shade yang natural ya teman-teman ya Nah aku pakai ini itu Sedikit aja Untuk foundation Viva ini Harganya sangat murah banget loh teman-teman Nah aku ini Aplikasikan ke seluruh wajah aku Dan aku mau cobain ya Viva ini bisa meng-cover Jerawat aku yang satu ini Di hidung Apa enggak ya Menurut aku Untuk foundation Viva ini Enggak bisa meng-cover Jerawat aku ya teman-teman Karena jerawat aku masih kelihatan Banget itu di samping Hidung aku Itu masih kelihatan banget Merahnya Jadi menurut aku Foundation ini Enggak meng-cover sama sekali Tapi Teksturnya itu sangat Enak banget Mudah banget Untuk di blend Nah lanjut Yang ketiga Aku pakai bedak Tabur dari Viva juga Dan ini harganya Sangat-sangat Murah banget loh teman-teman Nah lanjut aja Aku Taruh Ke Muka aku Aku tap-tapin gitu aja Aku pakainya juga Sedikit ya teman-teman ya Dan ini kelihatan Lebih natural banget Ini cocok Untuk sehari-hari ya teman-teman ya Nah aku Tap-tapin terus Oke ini Hasil Aku pakai Bedak tabur dari Viva tadi Oke lanjut Aku pakai Alis dari Implora Yang warnanya Brown ya teman-teman ya Oke Aku itu Sisir-sisirin Alis aku dulu Aku rapi-rapiin Lalu Aku itu Bingkaiin dulu Alis aku Oke teman-teman Aku bingkai yang atas juga Lalu aku itu Isi-isiin Tengah-tengahnya yang Sekiranya Gak keisiin Jadi aku itu Isi-isiin Supaya Merata Gitu teman-teman Setelah itu Aku sisir-sisirin Ke depan ya teman-teman Supaya Gak nge-block Gitu Nah ini hasilnya Untuk alis aku Yang udah aku Bingkai tadi Dan Ini hasilnya Untuk dua-duanya Yang tadi aku skip Ya teman-teman ya Oke lanjut Disini Aku pakai Implora Yang Faria naif Aku pakai Ini sebagai Blush on ya teman-teman ya Oke lanjut Abis itu Aku tap-tapin Dari dagu Ke pipi Itu semua Aku tap-tapin Liptiknya ya teman-teman Supaya jadi Blush on Gitu loh teman-teman Aku tap-tapin Supaya Merata Kesemuanya Ke pipi aku Maksudnya Gitu Oke dan Ini semua Udah merata Ya teman-teman ya Udah merata Mulai pipi Sampai dagu Itu udah merata Semuanya Lanjut Aku pakaiin Kontur hidung ya Teman-teman Supaya hidung aku itu Terlihat agak Lebih Mancung Dari Hidung asli Aku Jadi kalau pakai Kontur ini Hidung aku Agak menambah Sedikit Mancungnya Teman-teman ya Nah setelah itu Aku blend-blend Gitu loh teman-teman Supaya Nggak terlalu Ngeblok Kecoklatan Jadi aku itu Blend-blend Supaya Agak samar-samar Gitu Di hidung aku Jadi kelihatan Natural banget Gitu teman-teman Oke teman-teman Lanjut ya Aku disini itu Pakai Eyeshadow Dari Implora Ya teman-teman Ya Dan aku ini Pakai Eyeshadow Yang warnanya Orange Ya teman-teman Ya Nah ini Aku blend-blend Sampai Merata Kesemuanya Nah Kalau udah Aku pakein Ke Sebelah Mata aku Juga ya Teman-teman Aku Blend-blend Supaya Merata Juga Nah Kalau udah Merata Keduanya Aku ini Pakain Eyeshadow Yang Warnanya Agak Kecoklatan Teman-teman Ke Pinggir 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 Dan aku Pakein Kesebelah Pinggir Pinggir Dan aku Tap-tap Gini Supaya Merata Aku Blend-blend-blend Gitu loh Teman-teman Supaya Gak Dempul Disitu Aja Oke Lanjut Aku itu Pakein Shimmer Juga ya Aku Pakein Shimmer Kedepan Aja Jangan Sampai Belakang Kedepannya Aja Sampai Tengah-tengah Gitu loh Teman-teman Aku Pakein Shimmer Oke Lanjut Aku itu Jepitin Bul mata Aku Supaya Agak Lebih Terlihat Lentik Nah Lanjut Aku ini Pakein Maskara Ke Mata Aku Ya Teman-teman Supaya Itu Lebih Terlihat Bervolume Gitu loh Bul matanya Aku Dan Lebih Lentik Juga Oke Kalo Kalo Udah Selesai Aku Pake Maskara Aku Lanjut Pake Eyeliner Ke Mata Aku Ya Teman-teman Ya Ini Tidak Nah aku itu pakein eyeliner juga Di sebelah mata aku ya temen-temen Oh ya temen-temen Aku ini udah aku pakein Mulu mata juga ya Di mata aku Tadi gak sempet ke record Nah langsung aja Aku pake lipstick Yang aku pakein ke Jadi blush Tadi loh temen-temen Nah ini aku pake yang varian AF ya temen-temen Lanjut aku itu pake Lip tint dari implora juga Yang nomor 1 Yang warnanya itu Gelap gitu loh temen-temen Aku pakein Sebagai ombre gitu loh Oke lanjut Setelah aku pake lip tint Aku pake lip gloss ya temen-temen Dari Madanji Nah aku pake lip gloss ini Terlihat bibir aku tuh Lebih sehat gitu loh Nah lanjut Setelah itu Aku kelupaan pake highlighter Jadi aku pake highlighter Terakhirannya temen-temen Nah aku pakein ke hidup aku Ke pipi aku Ke dagu aku Ke dahi aku Ke semuanya pokoknya Karena highlighter ini adalah Kunti ke glowingan Art kita loh temen-temen Nah aku pakein ke dahi aku juga Oke ini look makeup aku ya temen-temen Taraaa Aku udah ganti jilbat juga Nah ini hasilnya Menurut aku ya Kalau temen-temen Kulitnya lagi Wajahnya lagi berjerawat Menurut aku Gak rekomendasi banget Kalau pake peda Viva ini ya temen-temen Karena menurut aku Gak meng cover sama sekali Jerawat kita Masih terlihat ya temen-temen Oke Mungkin sampai sini aja ya temen-temen Tutorial dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment and subscribe Bye